Kok, kok, kok Panjang lagi nih Kok, kali ini pengen ngomongin soal yang praktikal kok Belum pernah juga dibahas Praktikal apa? Networking Bahulu jangan gerak-gerak Ketutupan nih kameranya Kan lu udah berotot banget Setelah lagi semua ada komentar Apa sih ini yang berotot-berotot? Bentar ya guys, gue spill guys Ini badannya terdefinisi banget Kayak bahasa Indonesia Tersalah target audiens Oke kok Kok lu kan bilang nih Networking tuh penting banget buat entrepreneur Oh betul Tapi gue mau nanya Penting juga gak buat profesional? Oke Networking itu penting untuk semua orang yang bekerja Mumpun gak bekerja Jadi udah semua kupan sih Kenapa? Gak ada kerjaan aja bisa dapet kerja kalau networking Oke Jadi sampe buat pengangguran aja networking itu Berguna Kenapa? Gini Ketika kita bisnis atau profesional Kita lakukan yang terbaik dalam kontrol kita Itu ada batasannya Kalau kita Menyingkirkan faktor koneksi ya Bekerja Oke 5 tahun naik jabatan 6 tahun naik jabatan Bisnis misalnya Oke 3 tahun omset naik Terus akan ada pertanyaan Nextnya Ini diri gue Bisnis gue Karir gue Gimana cara scale up-nya? Nah ketika kita sudah ngomongin scale up Kita butuh eksternal faktor Doa betul Kepada Tuhan iya Tapi kita butuh Bentuk manusianya di bumi ini Siapa yang bisa membantu kita Mengangkat kita Atau nge-boost kita punya karir Ataupun bisnis Kalau bisnis Gue mau scale up Gue gak punya duit Ngutang Agak Belum terbiasa Atau riski Atau gimana Oh Butuh investor Kalau udah ada investor Kemudian kita punya Apa namanya Bisnis sudah mulai jalan Kita butuh kolaborator Mungkin kita butuh distributor Kita butuh koneksi dari orang lagi Segala macem Ngerti ya? Nah Maka Seumur hidup ini Kita untuk naik tangga Kita pasti butuh Orang lain Bukan butuh orang kaya Tok ya Zaman sekarang tuh banyak Orang setiap orang kaya Kita hormat Bener gak? Orang Indo itu setiap yang kaya Hormat Hormat Pak Bos Pak Bos Mau pake baju orange Mau pake apapun Mau gimana pun cara cari duitnya Selama dia kaya Kita hormat Pak Bos Padahal kita belum tentu Dapet apa-apa Bener gak? Orang keliatan keren Kayak kita ikutin Hormatin Lo dapet apa? Gak dapet apa-apa Ya ngapain? Sorry to say Gitu Profesional juga gitu Untuk membangun Nah koneksi ini bukan masalah Kita membangun dengan yang di luar doang ya Kita membangun profesional Kita punya tim di bawah kita Kita punya atasan di atas kita Kita punya SPV Atau bahkan kita punya BOD Kita punya owner Itu semua relasi loh Itu semua relasi loh In the end In the end Bisnis Pekerjaan apapun Itu human dan human In the end Kita pengen ngangkat orang Kita mau ngangkat orang yang mana? Yang satu Kita tau kualitasnya Kualitasnya Dua Kita tau karakternya Bagaimana tau kualitas dan karakter? Kita mengenal dia Zaman sekarang ini Bahkan bukan koneksi doang Kenapa zaman sekarang Social media Personal branding bisa menolong Setiap hal yang lakukan Zaman sekarang itu Bukan zaman siapa yang paling bagus Tapi zaman siapa yang dipaling Dikenal Tapi tetap Bagus Skor lo gak perlu 95 Skor lo cukup 80 Tapi lo dikenal Benar juga Kebayang gak? Karena orang gak bakal tau lo 95 atau 80 Kalo lo gak muncul Kalo lo gak muncul Kalo lo tidak approach Kalo lo tidak ada interaksi Gitu loh Belajarlah dari orang asuransi Ih dipotong nih Bagian Networking Kenapa? Mereka actively Approaching people Tapi Yang kita harus belajar adalah Actively approaching people Jangan cuma dengan satu agenda Jangan cuma dengan satu tujuan Bangun relasi Gitu loh Iya 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 Berarti itu Kalo mau ditanya Pas kita networking Itu sebenernya motif utamanya apa sih kok? Apakah harus closing Atau enggak kok? Ini balik lagi nih Disclaimer Ini POV gue Ini opini gue Lo ketemu orang dengan motif closing pun Terbukti banyak yang berhasil nih Iya Tapi menurut gue di jaman ini Sayang Kalo lo deketin orang untuk motif closing Short termnya lo dapet Long termnya belum tentu Maka Kalo mau ketemu orang Ya kita punya genuinely intent Untuk Bangun Relasi Namanya bangun relasi apa? Gue pengen tau dong Lo lagi sibuk apa? Lo kedepannya mau ngapain sih? Lo kabar lo baik enggak? Eh kita makan disini yuk Enak Sambilan Tukeran database Gue dateng Gue punya value Value gue apa? Skill gue Bisnis gue Mungkin traffic gue Mungkin Knowledge gue Mungkin Tim gue Mungkin apapun Pekerjaan gue Lo juga punya value Sambil kita bangun relasi Ngobrol-ngobrol enak Kita sambil tukeran value Oh lo begini Oh lo jagonya disini Oh lo kenal ini Oh lo punya ini Gue Ketika bertukar informasi Sama satu orang Artinya gue punya data Lo punya data gue Bener Ketika kita punya data Seratus orang Hidup kita kan lebih gampang Besok tiba-tiba Kita dapet project Dari Aduh Gue gak bisa ngerjain Eh Si kenalan gue Nomor 97 Bisa nih 97 Nah dari 100 kan Contek Kenalin Eh bro Bantuin gue Gini bisa gak Ya bro nanti Berbagi berkat lah ya Simple Jadi Lo temuin demand Sama orang yang ngerjain Lo dapet komisi Jadi opportunity ya Banyak Banyak banget Nah gue mau nanya nih kok Gimana caranya Kita bisa networking Dengan orang yang Lebih hebat bagi kita Nah ini PR Oh PR Bagaimana membuat orang Mau networking sama lo Apalagi notabene Orang yang lebih hebat Lo harus punya value Yang menarik di mata dia Mau gak mau Contoh Ini Boleh ditanya langsung ke orang ya Kemarin gue diajak ketemu Sama si ko Andrew Ko Andrew kan lagi Lagi terkenal nih Owner pusat gadai Trillionaire gitu Dia DM gue Kemarin ngajak ketemuan Akhirnya kita ngobrol Ya sekarang kalau mau ngomongin bisnis Bisnis gue Sama sekalanya ko Andrew Jauh banget lah Mau ketemuan itu Gue harus punya bisnis omset Berapa ratus miliar Baru Oke Tapi enggak Yang dilihat dari dia adalah Oh Teh kemarin Tim gue Di grup gue Bilang Kalau mau personal branding Kiblatnya ke tempat lo deh Ke arah lo Ketemu Ngobrolin Gimana sih lo gini-gini Kita ngobrol Banyak ditanya-tanya Tentang gimana gue personal branding Tapi gue bilang Abis ini gue nanya ya Gue juga mau belajar Gimana caranya orang di level lo bekerja Yaudah akhirnya kita Belajar banyak Gue pulang belajar Ya ko Andrew Ya enggak tahu Belajar atau enggak Setiapnya mendapatkan informasilah Tentang apa yang gue lakukan Tapi Kalau tidak ada faktor value itu Ya enggak mungkin jadi ketemunya dong Semakin hebat seseorang Semakin tinggi posisinya Dia makin menghargai waktu Maka dia makin selektif Waktu dipakai buat Siapa Buat siapa Gitu Oke Oke kok Gue mau nanya praktika langsung ya Misalkan gue pengen networking sekarang Step by step untuk mulai Apa sih kok dari lo Oke Paling gampang Udah gue bilang Kalau mau networking Belajarlah part ini dari Asuransi Keren ya Keren sih Lo disuruh ngapain sih Bikin list Temen lo Temen kuliah lo Papa mama lo Temen papa mama lo Semuanya industrinya apa Pekerjaannya apa Setelah lo tahu Lo lihat Oh ini apa yang kira-kira Nanti bisa konek sama Apa yang gue kerjain ya Mulai aja dulu dari situ Misalnya Eh kok gue baru mulai jualan hampers Iya Dua bulan lagi lebaran Simple Berarti lo kumpulin lah Database Semua orang di sekitar lo Yang entrepreneur Atau yang profesional Di bagian apa Kan mereka yang akan Nge-list vendor Hampers Kebayang ya Dengan lo baru mulai Baru mulai bisnis hampers Ketemu gue Gue mau kirim hampers Bulan depan aja Kalau kita emang relasinya baik Gue bisa ngetes Pesan tempat Langsung dapet berapa order Oke Step 1 listing ya I see Oke Oke kok Ini dive deep Kedalam Komunikasi Dan networking sendiri Gue mau naik dong kok Dalam percakapan kita networking Hal apa sih Harus diomongin Topik wajib Ketika kita networking Biar efektif Anyway tadi satu listing Kedua menurut gue Kalau networking ya Lo harus berani traktir orang lah Gak perlu mewah Tapi setidaknya Ya ini unspoken rulesnya ya Kalau lo yang ngajak Lo bayar lah Gitu Karena Either Berharga atau enggak Waktu tersebut ketemu lo Kan kita gak pernah tau tuh Tapi genre datang Ternyata amit-amit Gak berguna buat orang itu Terus lo suruh dia bagi dua lagi Split gila Cewek aja gak mau Apalagi networking Gitu Jadi Ya lo Invest dikit lah Gitu loh Iya kok Tadi yang Lanjutin pertanyaan tadi Topik wajib apa sih Kok yang biasa Kalau dalam lo networking gitu Apa aja sih Yang lo biasa bahas Lama-lama Kalau lo ketemu orang Biasanya networking juga Itu udah ada template nya Begitu ketemu Oh iya Gini-gini langsung Lo kerjakan apa aja sih bro Biasanya gitu Oh iya gue lagi gini-gini Lo Oh gue lagi sibuk disini-sini Gue Tahun depan pengen bikin Gambaran aja Gini-gini Ntar pasti ada Oh Lo butuh ini gak Gue ada kenalan ini nih Eh temen gue ini nih Eh gitu Oh ngalir aja gitu ya Ngalir ya Tapi Kuncinya adalah Saling mengumpulkan Informasi Untuk berguna Satu sama lain Bukan yang kayak gini nih Ya lo udah Ini belum Punya ini belum Eh ini Beli aja sama gue Langsung ini Ini Arahnya langsung Jualan Oh iya Nah itu beda Kalau lo tanya gue Kok emang kalau ketemu Langsung jualan gak Works 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 Tapi lo cuma dapet Berapa duit Dari satu kali ketemu itu Nextnya lo aja ketemu lagi Belum tentu dia mau luangin waktu Iya iya Short term ya Kalau ternyata dia Anak dari Seseorang yang punya Grup besar Wah lu rugi dong Cuma dapet satu Barang dari dia Terus Lo nextnya Mau kolaborasi apapun Gak bisa ngobrol Iya kecap ini Oke kok Mungkin itu aja kok Pertanyaan soal networking Hari ini kok Wih deh Oke temen-temen insurance Tolong jangan Ter-offense Gue bilang Memang itu bagus Tahap awalnya Tapi tadi menyampaikan POV aja Mungkin buat kalian yang nonton Juga boleh belajar Bahwa relasi itu Lebih berharga Daripada satu kali closing Gitu ya Ini gue yakin Atasan kalian Upline kalian Leader kalian Pasti akan ngomong Itu juga Jadi santai aja So Semoga yang disampaikan hari ini Boleh berguna Dan jadi berkat Buat temen-temen semua Sampai jumpa Di video selanjutnya beams di video selanjutnya Terima kasih.